Taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng sekaligus terdakwa kasus penipuan dengan modus pegandaan uang hadir di Pengadilan Negeri Keraksaan, Probolinggo, Selasa Siang. Sidang sempat ditunda dua pekan. Pertimbangannya menunggu sidang kasus pembunuhan yang juga melibatkan taat pribadi selesai. Dipimpin Hakim Basuki Wiono, Selasa ini sidang beragenda pembacaan tuntutan. Jaksa menutup terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Berdasar bukti dan saksi, dalam perkara ini korban dirugikan hingga 800 juta rupiah. Atas tuntutan ini pihak terdakwa nyatakan keberatan. Untuk membuktikan, taat pribadi berkukuh ingin pamer kemampuan mengeluarkan uang di persidangan. Meski berada di tahanan, beberapa kali terdakwa unjuk aksi yang disebut kesaktiannya ini. Sidang selanjutnya diangkiadakan kembali berlangsung selasa pekan depan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.